Intro Ya sahabat serabis Kali ini masih bersama kami Bersama Kang Ahro Dan tentunya di satu program yang tidak asing lagi Inspirasi bersama Kang Ahro Hari ini saya tidak sendirian Tapi ditemani oleh orang-orang hebat Yang mampu menginspirasi kita semua Saya ditemani oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Bapak Haji Doktor Bersama Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Komunikasi Ekonomi Komunikasi Bisnis Telkom Universiti Bapak Jafar Semirin Selamat siang Bapak Bapak sekalian Terima kasih sudah bisa hadir Bersama kami di program Inspirasi bersama Kang Ahro Kali ini kita akan sama-sama Tadi sudah melakukan Sebuah FGD Pak Bersama kita Mensinerjikan antara program pemerintah Dengan perguruan tinggi Atau akademisi Dan kali ini saya ingin Ingin gali bagaimana Inspirasi yang bisa kita ambil Dari pertemuan tadi Pak Dan kira-kiranya Program-program apa saja Dari pemerintah Dan dari akademisi yang kita bisa Semenjikan Untuk usaha kecil Atau entrepreneurship Kedepan Mungkin Bapak Dini dulu Silahkan Terima kasih Kang Ahro Pak Dekan Terima kasih atas Waktunya Jadi alhamdulillah kita tadi bisa selesaikan Kegiatan FGD Fokus Duk Discussion Antara Kami yang ada di Dinas Koperasi Dan di saksi Dan pihak dari Program studi Organisasi bisnis Fakultas Komunikasi bisnis Jadi Pada intinya Bahwa Di antara kita Itu harus terjadi Kolaborasi Karena Kita sendiri Kami sendiri Dari pemerintah Provinsi Jawa Barat Kita punya program Di antaranya program Unggulan Yang berkaitan dengan Percetakan 100 ribu Biar Uca Baru Yang program Pembener Yang sudah dimulai 2013 Efektifnya 2014 Akan berakhir 2018 Jadi 5 tahun Kita harus selesaikan Nyetak 100 ribu Biar Uca Baru Dan per tahun itu adalah Kita harus Ditargetkan 20 ribu Yang dibagi oleh 13 unit kerja Sinergitas Seperti apa Kira-kiranya Jadi Intinya Dimanapun Di wilayah Dimanapun Di dunia Bahwa Untuk Mensejahteratan Masyarakat Itu gak mungkin Bisa diselesaikan oleh Komunitas sendiri Atau akademisi sendiri Gak mungkin Jadi kita harus Ada kolaborasi Di antara Yang namanya 5 pilar 5 helix Penta helix Di antara A, B, C, G, M A, B, C, G, M Ada akademisinya Akademisinya Bisnisnya G-nya Pak Community Government Dan media Media Alhamdulillah Kami sudah hadir bersama Bapak 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 Dari Strangest TV ini Pak Untuk ikut Mengembangkannya Nah, Strangest TV Dari medianya Pak Dari akademisinya Dari pemerintahnya Tadi juga kita ngundang Dari pelaku bisnisnya Pelaku bisnisnya Pak Perry Dan untuk Pihak akademisi sendiri Menyambut Nanti seperti apa Kerjasamanya Nanti bagaimana Bentuk kerjasamanya Kira-kira-kira Apa nanti Yang bisa kita simulikan Baik Pak Baik Pak Benarnya Banyak yang bisa kita simulikan Kami dari akademisi Yang bisa kita lakukan Itu adalah Pengetahuan apa Yang dibutuhkan Dari para pengusaha Depensi apa Kemudian Kalau mereka membuat produk itu Bentuk seperti apa Masanya Yang menarik Bagi para konsumen Bagaimana memasakannya Bagaimana Sekarang dengan dunia-dunia Yang teknologi Sekarang sudah Tidak dibantasi Bagaimana Bagaimana memasukkan itu Dalam dunia Dunia maya Yang kita kenal sekarang Nah itu Kapan Kami bisa ajarin Bagaimana Bagaimana Para penusaha-penusaha muda Sumber daya di hutan Pak Papa Sangat Melimpah Sumber daya Bapak-bapak Ibu dosen Yang sudah Perlindungan ASD Gak itu Semuanya Siap Dengan harapan Semoga Apa namanya Masyarakat kita Pengusaha muda Kita Tetap semangat Apapun yang kita lakukan Yang menyebabkan Tidak semangat Ya Bisa Bisa juga ya Pak Dan tentunya Mungkin ini juga Hasil Daripada Nanti Kita mengolaborasikan Program yang ada Di Dalcom University Bagaimana Skoal Usaha kecil Nanti-nanti Kita Pukin sebuah Kerjasama Dan Ini semuanya Untuk kepentingan Usaha kecil Atau Wira-usaha Jauh Ya Zaman sekarang Zaman persaingan Ya Persaingan yang sangat ketat Terutama Yang dipenuhi Teknologi Informasi Dan komunikasi Dan Nggak ada pilihan lain Kita itu Untuk Mengembangkan Memajukan Usaha kecil Usaha mikro Kecil Dan mendengar Kita harus membekali mereka Dengan Kemampuan Daya saing Yang Tinggi Nah Di antaranya Adalah Persaingan Keraju Dipengaruhi oleh Teknologi Informasi Dan komunikasi Akhir Kami Kami Pemerintah Provinsi Jawa Barat Beruntung Ada Punya Telekom Universiti Yang Basisnya Itu Sebetulnya Pengembangan Di Teknologi Informasi Dan komunikasi Yang Di sini Tempat Dan Untuk Menjawab Perangkaan Perubahan Ini Ya Pak Ya Kalau Kita Sebenarnya Kreativitas Sebenarnya Masyarakat Kita Pada Pukul Soal Kita Sangat Pidik Kreativitas Tapi Yang Menjadi Masalah Gimana Kita Menggarah Dengan Mereka Oke Dan Sangat Meninspirasi Sekali Bagaimana Terakhir Mungkin Barangkali Kita Ingin Cari Sebuah Inspirasi Yang Bunya Yang Bisa Kita Share Dengan Sahabat Sahabat Kali Sepat Lagi Kali Ya Pak Kira Kiranya Ada Sesuatu Gak Ini Yang Akan Disampaikan Untuk Bagaimana Nanti Kita Membangun Lebih Banyak Bira Usaha Baru Kedepan Yang Lebih Kreatif Inovatif Dan Lebih Berdesain Ya Pasti Negara Yang Maju Itu Negara Yang Dihuni Oleh Sekarang Persen Tempat Tempat Yang Sudah Maju Tidak 10 Persen Alah Bira Usaha Baru Jadi Sekali Lagi Kita Beruntung Punya Di Jawa Baru Itu Ada 400 Per Negeri Dan Tempat Tempat Kantong Kantong Kreatif Kita Tinggal Bagaimana Meningkatkan Intensitas Kolaborasi Lagi Hari ini Kita Sudah Mulai Sebelumnya Sudah Ada Kerjasama Hari ini Kita Tekankan Lagi Bulatkan Lagi Tekan Untuk Bekerjasama Lebih Intensi Inspirasi Dari Pak Jawa Sebagai Akademisi Dari Akademisi Kita Berburu Denkis Lalu Siap Untuk Membantu Mengajari Membekali Memperkaya Intunya Bagaimana Produk-produk Bisa Layak Untuk Layak Untuk Yang kedua Diketahui Oleh Masyarakat Banyak Oke Itulah Nanti Ada Beberapa Sinergi Yang Harus Kita Kedepankan Dan Tentunya Ini Akan Sebuah Inspirasi Khusus Untuk Kita Sekalian Demikian Barangkali Pertemuan Yang Sangat Berkualitas Ini Yang Pertemuan Dengan Kepala Dinas Yang Sinergi Dengan Dacom University Ini Sekian Program Inspirasi Pesamakan Ahrot Semoga Selalu Inspirasi Setiap Hari Dan Tetap Start Create Di Channel Kita Di Stradi TV Terima Kasih Terima Kasih Terima kasih. Terima kasih.